Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di podcastnya Menang Merah Berani Menang Merubah Arah Insya Allah ini episode kedua Kita sudah kedatangan Narsum Narasumber Perkenalkan diri Perkenalkan nama saya Nasi Rian Setiawan Saya bertempat tinggal di Area Nusuhan Tepatnya di RT05 RW11 Kediaman saya disini Untuk sementara Dan seterusnya mungkin Saya berterima kasih Sudah berkenan Datang ke podcast Sudah meluangkan waktu Iya mas Haji Ini kesibukanmu Nopo ini Kesibukan Kesibukan itu kesibukan sehari-hari atau kesibukan apa ini Ini podcastnya tentang UMKM Menjeningan Ini bisnis nopo ini Oke Kalau saya sih Basicnya dari awal Memang jual beli secara online Oh udah online Online Oke 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 Ya kita menggunakan Teknologi yang terbaru Jadi Ngomonganmu Kedumur Tenal Tenal logi terbaru Jadi kita Saya sendiri Berkecimpung Pertama kali Di Kalau orang bilang apa ya Peritilan pespa lah pas Atau mungkin Rosok pespa Oh jenengnya rosok pespa Oke Saya basicnya pertama itu Sudah berapa lama itu mas Itu dari 2017 Saya main pespa Pertama ya juga Iseng-iseng aja Tapi kok enak Jadi ini Lanjut lagi Untungnya lumayan mas Terita Terita dibalik Itu Apa Seberapa lumayan Lumayan sih Dari penghasilan Yang Notabenya Saya sebagai security Sebenarnya Oh jenengnya security Saya security Di salah satu sualayan Yang ada di kota Solo juga Sialayan Tak berdek Sialayan Sebago Sebago Lanjut Saya basicnya Emang security Dan Saya mencari Mungkin Nafkah untuk Warga Baik Di luar pekerjaan Nafkah untuk warga Warga apa keluarga Warga Warga Oh keluarga Ini kering-kering warga Saya keluarga Saya mencari nafkah Di lain Dari segi pekerjaan Itu juga hobi saya Jadi hobi yang ditekuni itu Menghasilkan pak Sebu Jadi hobinya Dari 2017 2017 Ngerti-ngerti kok Aku pengen hobi Gingin lebih ceritanya Pertama Emang suka Dari Vespa pak Saya suka Vespa Terus Saya menggeluti Dunia Vespa itu Ikut turing-turing Ikut Jalan-jalan Dari itu Saya Bekerja Jadi tak sambil kerja Sambil main pak Sambil main Vespa juga Dari itu juga Saya teman-teman juga Sih sedih lho Ini jelengan gue Ini apa ini Kalau semuanya Pak Guyupan Pipa Pipa Rokok Solo Saya Pak Sandi Mungkin ketuanya Dari Pak Guyupan Ada ketuan ya Oh ada Salam Mas Salam Mas Sandi Dari Pak Guyupan Pipa Rokok Solo Sebagai admin Oh adminnya Mas Sandi konsumsi Mas ini sih Masuk loh Mas Masuk Pak Guyupan Jadi saya juga Selain dari Rosok Ataupun dari Priti Lampespa Saya juga Mengguliti Gading Atau pipa rokok Bipa rokok gading Terus Saya juga Ikut Gojek Pak Saya Gawiannya papat ya Ya Pak Saya jadi sekuriti Ini ngedemu waktu Bih ya Gojek Tutulan pipa rokok Satpam Sualayan Terus mau Rosok Vespa Apa yang Anda cari Dengan pat pekerjaan Ini dalam hidup Anda itu Saya ini Suka dolan Mas Saya jelas ini Suka dolan Kalau Peritilan Vespa Ataupun rokok Tipe rokok Gading itu Saya gading Khususnya Khusus gading Itu kan bisa Disambi Kita online Itu kan Bisa dijalankan Kalau gojek Itu kan Selepas dari Pekerjaan Sekuriti Saya Sip-sipan Itu Sip-sip siang Itu nanti Kita Selesai Sip-sipan Sip-sipan Dari Pekerjaan Sendiri Jadi Setelah itu Saya gojek Gitu Kira-kira Hasil Lu Oke Dari Empat Pekerjaan Apa Hasil Paling Banyak Jualan Jualan Sesuai Tema Kita UMKM Solo Mas Itu Dari Dodolan Pipo Gading Terus Rosok Vespa Satpam Kalau gojek Ini Paling Banyak Hasilnya Itu Dari Jualan Tritilan Pak Tritilan Vespa Berarti Ini Sampen Ini Juga Utama Juga Lumayan Ini Pipa Ini Ada Beberapa Contoh Yang Mungkin Saya Bawa Ini Pipa Gading Pipa Gading Ini Asli Gading Lokal Gak Dari P Dipe Gak Beda Dipe Gerti Mas Dari Serat Terus Dari Segi Motif Ini Kan Gading Itu Tetap Ada Motif Seperti Ini Mungkin Teman Teman Yang Ada Di UMKM Jadi Untuk Mempelajari Pipa Gading Ini Kita Itu Harus Tahu Serat Serat Gading Serat Gading Itu Gak Bisa Ditukar Dengan Serat Serat Lain Pasti Gading Itu Cuma Serat Ada Yang Hologram Kotak Gini Ada Bentuknya Serat Kota Kota Kalau Dilihat Dengan Nano Bentuknya Kota Kota Jaring Dengan Mata Biasa Jadi Kayak Jaring Jaring Itu Kalau Biasanya Gading Lokal Seperti Itu Tapi Beda Lagi Kalau Dari Caling Atau Gading Betina Itu Ada Beda Lagi Gading Betina Jaring Caling Teman Teman Biasanya Kalau Dari Pak Guyuban Dari Teman Teman Yang Ada Di Online Menyebutnya Pipa Cewek Pipa Cewek Jadi Pipa Gading Cewek Itu Namanya Caling Yang paling murah Paling murah Pipoy Paling Murah Jenisnya Apa Banyak Ada Tardu Taring Duyung Ada Tarpus Taring Tardu Rusa Ada Gading Sendiri Terus Ada Kayu Kayu Itu Banyak Macemnya Kayu Kelor Kayu Apa Banyak Terus Ada Tulang 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 Kambing Tulang Menung Sore Selama Ini Belum Saya mengerti kan Dunia kan Luas Oke Mungkin ada Tapi gak Dikeluarkan Ya itu Jadi banyak Jenis-jenis Pipa itu Emang Banyak Jadi kita Kalau yang Sebe Apa ya Namanya Ahli Pipa Wah Nguan saya Ahli Pipa Mungkin teman-teman Yang lebih Paham Tentang Pipa itu Kita bisa Membedakan Tapi kalau yang Awam Awam Emang harus Ada bantuan Dari Mungkin pakar Atau teman Yang bisa Menjelaskan Pipa ini Pipa gading Atau pipa Tarin buyung Karena sama Pak Ini yang Aku nonton Kayak keramik Kayak Apa Jeleng Suka Gerapa Kayak Fiber Enggak Jadi Dari segi Gading itu Kalau dipegang Aja Udah kelihatan Jadi Antep Jadi Antep Terus Dipegang Gini Lembutnya itu Biasanya Lembut Lembut Keju Lembut Burban Burban Sebut Meret Ya Anda Ini Ini karena Pemakaian Karena Pemakaian Ini Gading Cepuri Gading Langka Mungkin Yang teman-teman Dari Pak Guyuban Atau Pakar-pakar Gading Menyebutnya Ini Cepuri Langkanya Gap Mas Karena Tidak Banyak Yang Tahu Hanya Mungkin Ini Gak Bapak Buat Buat Teman-teman Jadi Cepuri Cuma kecil Biasanya Berarti ini Gading Betina Gading Betina Tapi Ini Caling Aja Langka Apalagi Cepuri Ini Cepuri Ini Jadi Kayak Gingsul Gading Gading Di Atas Gading Gitu Mungkin Kalau Dari Segirasa Pasti Boleh Kalau Ini Saya Selain Gading Saya Jualan Kore Original Ori Zippo Langsung Ori Ini Ada Nanteng Target Market Tangsa Pasar Gading Ini Istilah Dari Tenggung Sopo Apat Denggung Sepuh Sepuh Enggak Wah Sekarang Anak Muda Banyak Yang Pakai Gading Serius Bener Semudah Apa Umur Berapa Biasanya Umur Umur Ya 20an 20 Keatas Lah Udah Udah Banyak Tenar Di Facebook Juga Banyak Jadi Pada Cari Itu Buat Sekarang Enggak Enggak Cuma Orang Tua Yang Maka Gading Itu Tidak Kita Udah Kita Udah Patahkan Itu Mitos Itu Mitos Itu Kalau Orang Tua Yang Pake Gading Kita 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 Ya Ini Pakai Ini Gudagar Pak Lebih Enak Itu Biasa Kalau Kita Biasanya Kan Pakainya Enggak Pernah Pakai Milo Jadi Oh Ya Ini Pakainya Bisa Coba Oke Tentang Haji Gading Bahasa Gading Ini Kita Oke Gapainya Minum Ini Pakain Ibu Pak Oke Gimana Pak Di Sampan Pertama Pasti Beda Pak Pasti Beda Karena Kita Biasanya Kalau Pencinta Pencinta Gading Itu Bisa Langsung Ngerasain Aku Ruta Nganggu Gading Mantap Ya Pak Dibeli Ase Pak Rokok Kukis Ini Aku Jarang Rokok Ini Ini Aku Jarang Tapi Kita Langsung Ya Langsung Dingin Kita Kayak Ini Oh Oh Ya Dingin Dingin Pak Mari Yang paling Paling murah Paling murah Kalau Saya itu Biasanya Tergantung Pasaran Pak Jadi Panjang Dim Itu Pemengaruh Jadi Panjangnya Berapa Dimnya Berapa Dim Dim itu Lingkaran Lingkaran Dari pipa Sendiri Jadi Luar Apa Dalam Luar Jadi Besarannya Ini Bentuk Apa Jandangnya Segi Lima Ini Besarannya Lingkaran Itu Berapa Kita Biasanya Ngukurnya Dari Atas Ada Yang Satu Setengah Ada Yang Dua Sampai Tiga Ada Empat Ada Lima Juga Ada Oh Segini Ini Ya Ini Juga Ada Yang Ada Yang Gading Semuanya Terus Nyalakan Tapi Kita Selat Biasa Karena Kita Cuma Pendikbat Itu Untuk Pendikbatan Tidak Melihat Harga Itu Yang Saya Suka Pak Oke Halo Teman Teman Dari Tim Gojek Soloraya Mas Pak BRS Minta Tolong Ya Pak Nanti Di Subscribe Ya Pak Itu Pak BRS Biasanya Pasaran Itu Yang Mana Dulu Pak Yang Paling Murah Yang Paling Murah Mungkin Ini 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 Sekitar Satu Juta An Pak Kalau Ini Sampai Tiga Pak Ini Dicek Regone Tidak 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 Boleh Dicek Dari Facebook Dari IG Itu Emang Pasarannya Makanya Saya Suka Gading Betul Itu Yang Saya Bikin Saya Bertahan Di Gading Itu Seperti Itu Karena Gading Itu Enggak Melihat Harga Saya Suka Enak Rasanya Pulen Saya Bayar Itu Yang Saya Suka Pulen Ya Selan Mbak Iya Iya Oke Oke Terima kasih Wah Ini Dari Benang Merah Dikali Koleh Mantap Mas Dikali Koleh Koleh Banyak Mas Kalau Yang Pahit Atau Yang Seneng Pak Aku Seneng Cerita Yang Seneng Yang Bersyukur Yang Yang Pahit Yang Maling Berkesan Saya Pernah COD Pak Jadi Emang Dari Pak Guyuban Emang Emang Tidak Diperbolehkan COD Sebenarnya Kenapa Karena Ini kan Juga Pipah Gading Tahu Sendiri Mungkin Teman-teman Yang Ada Di Rumah Dari Masyarakat Juga Masih Legal Legal Apa Ilegal Maksudnya Ketutulan Barang Ilegal Ya Tidak Tapi Ini kan Udah Pemakar Lama Pemakar Lama Ini 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 aja Sudah Saya Ukur Sekitar 8 Tahun 9 Tahun Ngerti Ini Dari Coklatnya Ini Kan Udah Terlihat Pak Banyak Gading Kalau Mungkin Yang Ilegal Apa Yang Ilegal Pak Itu Biasanya Yang Baru Baru Atau Yang Masih Putih Putih Itu Kan Lebih Hati-hati Kalau Emang Pemakar 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 Langsung Gaging Gaging Putih Jadi Kita Jadi Kita Lebih Ke Barang Lama Barang Yang Sudah Dipakai Dulu 10 Tahun Yang Kepungkur Belum Ada Undang Undang Jadi Kita Menggunakan Lebih Lawasan Lebih Lebih Aman Untuk Lawasan Berarti Intinya Yang Boleh Dijual Belikan Kipak Gaging Itu Yang Sudah Lama Yang Baru Pasti Kena Tergantung Pak Tergantung Ini Ilmu Ya Baru Tahu Memang Ada Resiko Dalam Jual Beli Ada Sebarang Meskipun Niatnya Itu Jual Beli Halal Sah Posisinya Memang Fungsi Paguyuban Disitu Makanya Ikut Teman-teman Yang Mau Saya Sudah Diingatkan Pak Sebenarnya Sama Paguyuban Itu Sebisa Mungkin Kita Jangan COD Kalau COD Pun Tidak Apa Tapi Yang Kenal Jadi Teman Atau Kerabat Teman Yang Nok Tabinya Kita Sudah Kenal Itu Tidak Apa Tapi Kalau Yang Baru Kenal Itu Lebih Hati-hati Kalau Bisa Jangan COD Dulu Saya Pernah Beritahu Sama Teman Jangan COD Nanti Resikonya Gini Tapi Saya Ganteng Sebenarnya Itu Pipa Pipa Yang Saya Mau Jual Itu Gak Niatan Saya Jual Ini Kayak Pertanda Ya Tidak 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 Jual Terus Karena Keuntungannya Lumayan Gitu Pak Jadi Orang Pengen Botol Tapi Posting Tidak Posting Cuma Tidak Pamer Tapi Langsung Di Inbook Saya Langsung Direpon Langsung Direpon Saya Di Inbook Terus Saya Di Imingi Lumayan Lah Bati Yang Lumayan Terus Kalau Saya Belinya Itu Waktu Itu 2 Juta Terus Langsung Tundu Poin Ada Yang Inbook Langsung Saya Mau Mas Pipa Itu Harganya Berapa Saya Gak Jual Kalau Seandainya Saya Beli Tiga Setengah Langsung Gimana Berarti Bagi Usah Yuta Setengah Terus Tergiur Itu Yang Bikin Saya Tergiur Itu Pak Jadi Saya Tergiur Terus Anu Mas Tapi Gak Gak Usah Dikirim Saya Juga Orang Solo Sama Sama Tetanggaan Sama Sama Solo Kan Pak Jidur Jidur Terus Ngejak COD Waktu Itu Malam Malam Jam Jam Sepuluan Inbook Untuk COD Waktu itu Dia Nentuki Di Bank BI Di Gledak Jadi Saya Kepikiran Wah Badinya Lumayan Cukup Nih Buat Nanti Kita Kulak Lagi Atau Kita Cari Barang Lagi Ya Itu Kita Langsung Kita Ya Ini Aja Ya Gak Apa Ketemuan Pada Waktu Itu Saya Langsung COD Sekitar Jam 11 Malam Ting Ting Ladak Sendiri Saya Tunggu Pak Disitu Hampir Nunggu Itu Katanya Bilangnya Orang Solo Solonya Mana Solo Karanganyar Nunggu Dulu Sampai Jam 11 Setengah 12 Itu Orangnya Masih Saya Tunggu Saya Telepon Katanya Masih OTW Nah Disitulah Perasaan Saya Mulai Gak Enam Karena Disitu Tahu-tahu Ada Satu Mobil Itu Langsung Berhenti Dideket Samping Saya Pak Itu Mobil Mobil Hitam Itu Langsung Berhenti Lampu Mobil Itu Langsung Dimatiin Pak Pikiran Saya Cuma Satu Wah Ini Gak Gak Adalah Satu Tit Gitu Berkuku Diadaan Isik Ya Sudah Diadaan Itu Jadi Langsung Saya Langsung Waktu itu Langsung Ditelepon Pak Posisi Dimana Saya Dengladak Yang mau Beli Itu Pak 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 Baju Ini Pak Ya Pak Tas Ini Sepeda Motor Ini Oh Iya Pak Langsung Pak Tiga Orang Datang Pak Nemoni Saya Langsung Dirubung Oh kamu Jualan Gini Wah Saya Gak Bisa Berkata-kata Waktu itu Cara Berkelit Saya Berkelitnya Cuma Satu Sejadi Panutan Saya Karena Saya Itu Jualan Pipa Lama Atau Pipa Lawasan Saya Menggunakan Itu Tadi Jadi Loh Pak Ini Kan Pipa Sudah Hampir 10 Tahun Pak 10 Tahun Yang Lalu Apa Ada Pak Namanya Undang-undang Gini Gini Pemeliharaan Satwa Gini Gini Apa Ada Itu pun Saya Juga Terima kasih Mas Andi Juga Saya langsung Info Ke Pak Guyuban Saya Telepon Dari Pak Teman-teman Pak Guyuban Masih Ada Tiga Orang Yang Ada Di Gladak Mas Andi Mas Dio Sama Mas Bayu Langsung Seketika Itu Merapat Bantu Menyelesaikan Masalah Saya Kayak Loh Mau langsung Dimasuk ke Mobil Jadi Langsung Mau dimasuk Mobil Mesti Pikiran Janteng Kamu Seperti Anak Bucuk Kupi Goro Goro Barang Kayak Kasus Tapi Teman-teman Itu Gunanya Pak Guyuban Seperti Itu Jadi Kita Kasih Info Ke Teman-teman Lebih Hati-hati Itu Langsung Diselesaikan Untung Aja Langsung Diselesaikan Di Malam Itu Juga Pipa Masih Saya Bawa Tapi Rokok Dibawa Dia Langsung Langsung Bayang Langsung Dibusur Ya Langsung Digab Saya Langsung Diberhentikan Amargo Gue Pengen Bati Saito Setengah Ya Itu Jadi Pengen Bati Kok Lumayan Gitu Jadi Buat Pengalaman Teman-teman Bati Bati Tidak Masalah Teman-teman Yang penting Ya Sewajarnya Ya Menggiurkan Banget Ya Seperti Pernah Rugi Kalau Gade Enggak Pernah Alhamdulillah Enggak Pernah Rugi Tapi Kalau Perinilan Vespa Atau Rosok Vespa Pernah Pak Cerita Seko Sisi Yang Si Pipah Ini Dari Pipah Aku Nonton Youtube Youtube Ini Vespa Saya Saya Vespa Jadi Banyak Teman-teman Ya Lumayan Lah Pak Kalau Vespa Pak Pelanggan Oke Ya Itu Pipah 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 Saya Cerita Seko Gojek Gecing Menarik Apa Saya Mitra 70 Saya Aji Rakil Dulu Pernah Menjabat Sebagai Admin Admin Group Mitra 70 Anggutannya Sekitar 250 Ya Area Solo Solo Utara Solo Utara Tentang Gecing Lucu Mistis Sing Biasanya Kalau Apes Pak Pernah 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 Itu Bukan Mistis Pak Itu Apes Ceritanya Ceritanya Iseng 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 Pengen Wah Coba Ngalong Karena Besok Masuk Siang Pengen Ngalong Ngasak Ngalong Seperti Apa Karena Teman Teman Banyak Pengalaman Di Ngalong Itu Banyak Pengalaman Saya On Kan Tidak Saya Rumahnya Di Nusuhan Tidak Lama Saya Dapet Order Itu Di Bendungan Itu Terminal Saya Dapet Situ Terus Oke Lah Enggak Jauh Nganter Kini Cuma Di Daerah Ngipang Rumah Sakit Ngipang Itu Enggak Jauh Pikir Saya Cuma Butuh Satu Order Atau Dua Order Beli Rokok Saya On Kan Terus Saya Jemput Saya Nganter Di Ngipang Itu Jam Setengah Sebelas Sampai Di Ngipang Ketemu Temen Temen Ada Di Ngipang Rumah Sakit Selagi Sudah Saya Selesaikan Di Area Ngipang Saya Masih Nunggu Aplikasi Masih On Saya Cerita Sampai Jam Sekitar Jam 12 Sekitar Jam 12 Sekitar Saya Nyantau lagi Pak Bunyi Tent Berarti Nyantau Nengipang Tent Mau Perjalanan Sebenarnya Mau Perjalanan Pulang Nyantau Lagi Tent Alhamdulillah Buat Sanggupulang Aku Pikir Saya Terus Saya Lihat Map Saya Kalau Di Gojek Itu Ada Map Kita Mau Titik Jemput Titik Antar Itu Ada Kita Nggak Susah Mencari Customer Saya Nuju Ke Titik Penjemputan Perasaan Saya Sudah Mula Nggak Enak Itu Pak Karena Saya Zoom Itu Saya Tahu Daerah Kipang Itu Ada Salah Satu Makam Keramat Pak Itu Ada Salah Satu Makam Keramat Di Area Itu Juga Wah Medu Ini Gini Saya Nggak Begitu Tahu Dulu Karena Cuma Saya Cuma Jum Jadah Kayaknya Ada Dekat Makam Ini Ada Nggak Enak Terus Saya Titik Jemput Di Depan Gapura Makam Itu Pak Nah Kok Titiknya Di Tengah Makam Padahal Di Tengah Makam Ada Pohon Beringin Besar Pak Kok Ada Makam Wah Saya Cuma Pikiran Saya Cuma Satu Pak Bismillah Sama Kalau Ini Yang Orang Iseng Kok Gepangetan Iseng Or Bergojek Bengi Ternin Tengah Sarean Itu Pak Saya Positive Ding-ding Saja Walaupun Hati Saya Juga Berdebar Positive Ding-ding Ini Istilah Hanyar Saya Telepon Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Kok Nggak Di Angkat Sudah Itu Pikiran Saya Cuma Satu Cuma Saya Cancel Gitu Aja Tapi Sebelum Saya Cancel Saya Coba Sekali Lagi Dilah Diangkat Pak Halo Ya Pak Saya Dari Gojek Saya Mau Dari Jemput Bapak Ini Posisi Dimana Ya Oh Ya Mas Bentar Saya Keluar Dari Pak Dulu Zombie Dari Dari Saya Lihat Dari Dalam Itu Satu Orang Cowok Berjalan Dengan Santainya Keluar Dari Mak Padahal Saya Sudah Kemringet Saya Tanya Pak Ini Bagi Ngopo Pak Ini Mak Sari Ini Ngopo Wah Pak Ini Bapak Aku Anak Yang Jogok Makam Ayo Mbak Anaknya Juru Kunci Anaknya Juru Kunci Dari Mak Pesannya Disitu Wah Kampret Itu Pak Itu Saya Saya Langsung Gini Pak Besok Lagi Kalau Mau Pesan Ya Pesan Di Di Perapatan Atau Di Anak Kayak Gini Driver Pedot Pak Itu Jadi Pengalaman Yang Enggak Enggak Bisa Terlupa Saya Dengan Pedih Saya Anak Mas Saya Anak Yang Jaga Makam Sini Dengan Santanya Pak Bati Paling Oke Mas Tentu Terlalu 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 Pak Pipa Kalau Vespa Kalau Vespa Bati Paling Banyak Atau Keuntungan Paling Banyak Satu Monter Itu Hampir 8 Juta Pak Barang 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 Nongkrok Pak Itu Nggak Tahu Yang Pemilik Juga Nggak Tahu Nongkrok Itu Sudah Hampir Tiga Tahun Itu Peninggalan Dari Almarhum Suaminya Itu Cuma Di bawah Pohon Ditutupi Terpal Bispa Itu Di 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 Masih Tolong Tahu Dengkrok Dengkrok Waktu Itu Saya Dapat Alhamdulillah Cuma 1 Juta 500 Ini 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 Namanya Kita Wirausaha Menggunakan Kesempatan Sebaik Baik Mantap Balang Juta Saya Dapat Itu Butuh Waktu Badi Mula Juta Cuka Sisi Setengah Terus Gowen Solo Buk Resi Buk Buk Butuh Waktu Pirang Sasi Alhamdulillah Pak Waktu Itu Lama Banget Pak Saya Untuk Badi 8 Juta Itu Lama Banget Pak Cuma Butuh Waktu Mungkin Satu Minggu Satu Minggu Saya Dapat 8 Juta Saya Tak Melih Dilanan Pes Nah Itu Keuntungan Keuntungan Kita Menggiurkan Itu Karena Ada Kesempatan Dan Ada Barang Murup Bagus Fakturnya Ada STNK BBKB Komplet Warna Cat Masih Original Harga 1 Juta 500 Sorry Ya Masih Ya Sudah Ngomong Bakulah Ini Kalau Dulu Perawal Dia Nawarin Itu Malah 2 Juta Pak 2 Juta Pikir Saya 2 Juta 5 Juta Saya Beli Kok Itu Harga Pasarannya Harga Pasaran Best Buy Itu Seberapa Itu Saya Kurang Nggak Nggak Paham Banget Tapi Tau lah Harganya Seberapa Gitu Tipe K Tipe Tipe Lumayan Memang Kalau dulu Kita Semua Rata Tapi Kebanyakan Sekarang Itu Menengah Paling Murah Itu Tipe PS PSTV Itu Sekitar 8 Juta Untuk Saat Ini Tergantung Kondisi Kondisinya Masih Original Atau Kondisi Sudah Cacetan Itu Mempengaruhi Harga Cacetan Berarti Sudah Semprotan Gitu Pes Dia Nyari Itu Malah Bagus Bagus Harganya Murah Murah Yang Lawasan Itu Malah Yang Mahal Cator Itu Mahal Berarti Vespa Sarannya Harganya Dijet Malah Jangan Dijet Malahan Jangan Dijet Karena Itu Juga Mengaruhi Harga 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 Masih Tapi Untuk Saat Ini Karena Unitnya Sudah Mahal Saya Beralihnya Ke Pre-dealannya Apa Ini Kalau Kita Deal-Dealer Pasti Kita Upload Karena Kita Itu Konsumen Itu Tidak Cuma Dalam Kota Saya Sampai Luar Kota Alhamdulillah Sampai Bisa Kirim Unit Kirim Unit Keluar Kota Alhamdulillah Selamat Saya Wira Usaha Juga Bekerja Jadi Satpam Jadi Gojek Jualan Pipa Jualan Pritilan Dan Alhamdulillah Saya Dapat Sebidang Tanah Di Area Nusuhan Serius Iya Bener Jadi Ini Buat Inspirasi Buat Teman Teman Mulai Dari 2017 2017 5 tahun Saya Area Nusuhan Ini Rangas Yang murah Gita Alhamdulillah Alhamdulillah Pakai Stubi Oke 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 Tetap Beli Tetap Beli Ini Marmer Iya Jadi Alhamdulillah Dari Hasil Modal Itu 1.500.000 Pak Mulai Awal Saya Ke Vespa Itu 1.500.000 Itu pun Dari Celengan Atau Dari Simpenan Itu Saya Gojek Dan Lain-lain Dapat 1.500.000 Terus Saya Beliin Vespa Yaitu Saya Dapat Untung Saya Putarkan Laki Dapat Untung Putarkan Laki Seterusnya Alhamdulillah Itu Kerencana Habis ini Apa ini Jadi Usaha Apa lagi Kalau usaha Tetap Masih Menggeluti Ya Mungkin Gading Atau Beritilan Juga Masih Menggeluti Mungkin Next time Saya Pengen Usaha Yang Lain Yang Mungkin Bisa Tenen Atau Bisa Stay Jadi Pengennya Buka Usaha Yang Buat Istri Istri Juga Istri Anak Satu Mas Satu 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 Aduh Bisa Rokokan Lagi Gak Apa Ini Yang Panjang Itu Ini Teman Teman Yang Mau Minat Harga Masih Bersahabat Kalau Dengan Saya Harga Pasaran Tiga Setengah Jual Ya Dikar Ribu Neku 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 Caranya Bagi Waktumu Mau Dari Security Terus Buka Aplikasi Gojek Jadi Kalau Biasanya Kalau Saya Itu Kan Security Ada Dua Sip 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 Langsung Saya Buka Aplikasi Saya Bablas Sampai Malam Itu Etos Kerja Sip Sangar Berarti Nanti Lumayan Pak Itu Juga Banyak Yang Tidak Percaya Sebenarnya Masuk Tukang Gojek Lemah Ini Saya Membuktikan Buat Teman Teman Yang Sabetan Yang Baru Merintis Usaha Jangan Patah Semangat Tetap Semangat Tidak Apa Karena Rezeki Sudah Ditentukan Sudah Sudah Ditaker Tidak Tidak Tertukar Tidak Tertukar Ya Nek Wis Dilalai Dueni Bakal Dueni Biasanya Saya Ada Di Pak Guyuban Ada Kita Ada Komunikasi Sebutkan Nomor WA Saya Mungkin Bisa Dicatat 089 680 93 77 27 089 680 93 77 27 089 6 87 86 97 77 27 77 27 Aku Biasanya Banyak ingat saya Tiga kata 3 Terima kasih 3 3 3 Kata 089 680 93 77 27 27 27 Oke Oke Itu nomor WA saya Pribadi Kalau mau Pesan lewat Facebook Facebook saya Aji Rian Ragil Kalau IG Aji Rian Ragil juga Tapi biasanya langsung Aji Ragil Aji Gading Karena saya Enggak cuma gading pak Nanti kalau Aji Gading itu Nah peritilan saya yang Mengiklan Saya pasang ini gara-gara ada yang komen Ada yang komen di Episode pertama Tapi aku risau menentukan harga Karena ini niatnya kan Membantu MKM Orang ngasih Tapi alhamdulillah Saya alhamdulillah Di benang merah ya Podcast ini Gratis Liputan gratis Video teaser Gratis Editing Podcast gratis Alhamdulillah Semoga Benang merah selalu jaya Selalu diberi Kemudahan di semua hal Amin Yang jelas Tambah seduluran Amin Matur suruh juga adik Matur suruh juga adik Emang aku share ya Oke Aku pokoknya syaratnya Pergo gratis Cuma Subscribe Like Oke Comment Share 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 di status WA Siap Saya gak cuma di status Nanti Kita kasih di grup Grup Jadi Grup Bagu Yuban Grup Gojeng Solo Raya Om BRS Saya minta bantuannya nanti Bacar ke teman-teman juga Atau semua sebenarnya Kita ewe suwe ini Koten Poro Miarso Benang merah Dikit dari Mas Haji Ragil Haji Gading Ilmunya Istilahnya Cerita-cerita Tentang dia Ber UMKM Berwira Swasta Oh iya Pesan-pesan sih Mas Satu Dari aku Closing Jenengan Pesan ke teman-teman Gimana untuk Membuat Percaya diri Istilahnya Untuk Memulai usaha Peripun Oke Mungkin Pesan-pesan Buat teman-teman Yang pertama Kalau mau Wira usaha Yang pertama itu Seneng sedulu Jadi Seneng Karena apa yang Hal yang Kita sukai Itu-itu Pembawaannya Ura rekoso Mas Jadi Ura Ura rumongso Beban Jadi Saya suka Di Pespa Saya nyangkut-nyangkut Jual-beli Pespa Saya suka Di Pipa Yaitu Saya menjalannya Di Pipa juga Jadi Buat teman-teman Yang penting Suka dulu Kalau kita Usaha Kita gak suka Itu jadi Beban Yang pertama itu Yang kedua Mungkin teman-teman Saya Sebisa mungkin Jangan Menggunakan Dana Lain Atau dana Di Luar Karena Susah Pak Jadi Kita Menggunakan Dana Pribadi Aja Jangan Menggunakan Dana Pihak Orang Ketiga Atau Atau Jangan Menggunakan Dana Orang Ketiga Karena Satu Bakal Ada Riba Yang kedua Menyusahkan Kita Jadi Kita Usaha Memang Benar-benar Dan 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 Pihak 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 Gitu Jadi Itu yang Saya pelajari Dari 2017 Sampai Alhamdulillah Sekarang Sampai Dapat Sebidangan Tanah Alhamdulillah Tanpa Menggunakan Pihak Ketiga Oke Itu Pesen-pesen Dari Saya Mungkin Buat Teman-teman Yang Mau Merintis Model Bisa Dicari Model Bisa Dicari Yang Penting Suka Dan Niat Gitu Di Podcast Benang Merah Kita Ada Gip Alhamdulillah Sebelum Pusing Kita Ada Gip Oke Alhamdulillah Ini Jangan Pilih Yang A A Atau B Saya Karena Saya Namanya Aji Mungkin Saya Pilih A Pilih A Tidak Mau Pindah B Kalau Pilih Saya A A A A A B Teman-teman B B B B A A A Final Yes Tidak Mau Ganti Yang Ada Di Kantong Saya Atau Di Tirek Tidak Ini Saya Pilih A Sebelum Dapat Ini Jawab Pertanyaan Dulu Apa 5 detik Cepat Cepat Siapa Nama Mertua Pria Jenengan Satu Pak Sugi Kita buka Kita buka Kita buka Pasasi Pasasi Dapat apa Alhamdulillah Dapat kaos Teman-teman Dapat kaos Oke Oke Terima kasih Dibuka Dibuka Oke Terima kasih Dari Bena Merah Sudah Berkenan Dateng Alhamdulillah Wiz Gratis Icik Di Kik Kawas Pas Banget Ukurannya Pas Banget Pas Banget Ukurannya Ukuran XSL Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih Nanti Ngobrol Ke teman-teman Karena kita Memang Istilahnya Memang ingin Berkontribusi Terhadap UMKM Di seluruh Raya Oke Terima kasih Semoga Video Podcast Kali ini Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Video Selanjutnya Jangan Bosen Lihat Lihat Channelnya Kami Karena Nanti Insya Allah Kalau channel ini Berkembang Menjadi Besar Akan Kita Kebalikan Lagi Untuk Kebermanfaatan UMKM Dapat Absence Dapat Iklan Niki Dapat Istilah Endorse Nanti Kita Saling Bahu Membahu Untuk Membuat Suluraya Terutama Kota Surakarta Ini Menjadi Bersemangat Untuk Berwira Swasta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Namera Amin 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 Terima kasih